Pemirsa apapun nama dan bentuk judi, semuanya adalah perbuatan geji. Jauhi dan jangan sekali-kali didekati, karena pasti akan terus diminati. Janji kemenangan, apalagi kayaan, hanyalah bualan dari sang bandar. Langkah berani pemblokiran situs dan rekening menjadi kunci pemberantasan judi agar tak ada korban lagi berjatuhan dan ekonomi rumah tangga bisa bertahan. Dan jangan lupa penegakan hukum yang terus berjalan. Saya Aiman Wicaksono beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Masih bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menkom Info, Pak Budi Ari Setiadiang juga, Ketua Umum Pro Jokowi, Relawan Pro Jokowi. Ini bukan hanya MNC, ada banyak nih, ada Tempo, ada Kontan, ada CNBC, ada macem-macem ya. Termasuk juga yang lain. Jadi begini loh. Jadi pertanyaan saya, saya ulangi supaya jelas ini. Menkom Info pernah menyebutkan akan memajaki, kemungkinan memajaki judi online. Yang kalau dipajaki, maka pengertiannya judi online akan legal. Jadi begini loh. Ini sekali juga memberikan kualifikasi penjelasan. Saya diskusi dengan beberapa pihak tentang kemungkinan kalau nggak dipajakin aja. Walaupun saya bilang bahwa judi ini kan masih, ini kan ilegal. Betul. Tindakan apa secara hukum, aturan, dan rundang-rundang Indonesia. Ilegal. Bagaimana mau dipajakin kalau ilegal? Walaupun kita jelasin kondisinya. Kalau di beberapa negara legal, cuman di Indonesia doang ilegal. Buka bojo legal. Tapi rencana itu sempat tercetus, gimana ceritanya? Bukan, saya diskusi dengan berbagai pihak. Dengan beberapa pihak. Mereka kenapa nggak dipajakin aja? Kenapa nggak? Saya kan bilang... Menceritakan waktu itu. Bukan saya mengusulkan, dipajakin. Kalau dipajakin, saya mengusulkan, dilegalkan. Tapi kalau menteri ngomong seperti itu kan berarti ada keinginan jangan-jangan menterinya juga setuju nih untuk memajakin. Atau testing in the water. Bukan, bukan. Ini kan kondisinya kan, kita kan, undang-undang kita, peraturan kita masih masih dengan tegas mengilegalkan judi. Judi itu tindakan ilegal. Memang itu kos yang harus dibayar kita. Negara ini. Di tengah kemajuan teknologi digital yang ada. Tapi buat saya kan, ini dampaknya udah terlalu merusak lah. Jadi kalau dari sisi pribadi sendiri, saya mau komitmen nih. Mau tanya. Menkom Info Budi Aris Tiyadi nggak pernah setuju dengan pemajakan judi online. Saya sangat tidak setuju. Karena judi ini sebuah tindakan ilegal. Secara hukum juga diatur, dilarang. Sehingga langkah-langkah pemberantasan judi online harus komprehensi. Kita siapkan langkah-langkahnya. Dan sesuai kita kelihatan kok begitu. Dampaknya di masyarakat, dampaknya di masyarakat kecil terutama. Sekarang kan volume mulai berkurang, saya yakin. Apalagi nanti, liatlah itu masih ada banyak langkah-langkah yang saya lakukan. Meskipun ada pihak yang mengatakan bahwa kalau ilegal aja bisa 200 triliun, apalagi ketika legal ya. Berarti luar biasa. Berapa pajak ya? Besar sekali. Kalau dulu meminjam misalnya zaman Pak Ali Sadikin yang sempat ingin melegalkan judi, lalu kemudian digunakan dana untuk pembangunan, apakah pemerintah sempat berpikir untuk situ? Masyarakat kita bisa dari maka. Karena buat saya yang pasti bahwa judi atau perjudian ini kan secara hukum kan tindakan ilegal, tindakan yang melanggar rupu. Sehingga soal wacana, diskusi mengenai, bagaimana kalau nggak judi nggak bisa diberantas di, apa, di legalkan saja di panjang kita saja. Diskusikan saja. Kalau saya posisi saja, serah saja. Saya sih pokoknya selama tindakan saat ini kan judi kan posisinya tindakan ilegal. Ya gitu tuh. Nah gitu. Kalau ada yang lain, terserah. Sekarang saat ini kita petegas, menindak semua hal-hal yang mengenai judi dan perjudian khususnya di tanah digital. Tidak hanya judi online, juga pinjaman online. Semuanya masuk ke dalam. Habis judi online, pinjaman online ilegal. Itu sama juga tuh. Itu sama-sama lingkaran cetannya. Orang banyak yang nggak bisa keluar dari situ karena adiktif atau karena terputih. Jadi kalah judi. Betul. Pinjol. Itu sahabat tuh dua. Itu adik kakak. Saudara kandung. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Bagaimana kemudian pemerintah masuk tangannya dalam masalah? Dalam beberapa waktu ini, kita bisa identifikasi, kita susun rancangan, rencana-rencana. Karena dalam beberapa waktu berapa, kita akan melakukan langkah-langkah yang strategis dan komperensif mengenai pinjaman online ilegal. Apa itu? Ya nanti. Maksudnya kalau mau rencananya di... Bocorannya gitu? Ya kita akan tindak tegas aja. Intinya gitu. Capres nggak dibocorin. Rencana juga nggak dibocorin juga. Bukan. Nanti soal tindakan tegas kita tentang pinjaman online ilegal yang pasti akan membahagiakan terutama bagi masyarakat yang terkena dampak dari pinjol ilegal ini. Sama aja kayak Capres nggak dibocorin juga. Tapi yang pasti itu kalau caranya tunggu aja waktunya gitu. Nanti keburu ini, keburu dia lari. Tapi yang pasti kami akan menyelamatkan rakyat dari lingkaran setan atau pengharus buruk. Pinjol. Karena luar biasa itu. Bukan hanya soal keterpurukan, tapi bahkan sudah mengorbankan jiwa. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Terakhir Pak Menteri, apa yang bisa disampaikan pada publik terkait dengan judul online plus adik kakak tadi. Pinjaman online, pinjol. Jadi begini bahwa judi atau perjudian ini kan tindakan ilegal. Yang berikutnya, judi dan perjudian ini memang merusak generasi muda. Karena uangnya tadi, saya dikisaran uangnya yang kita bisa pakai. Harusnya kita pakai buat makanan yang berdisi. Atau memberikan insentif buat anak-anaknya dengan produk-produk yang berdisi. Yang mencerdaskan protein dan sebagainya malah habis untuk kegiatan atau tindakan-tindakan protein. Jadi, memberantas judi online ini berarti menyelamatkan masyarakat Indonesia dan generasi muda dan generasi yang akan datang ke Indonesia. Itu, mission of sacrednya itu. Tugas suci dari pemberantasan judi online adalah. Dan orang itu harus sadar ketika mereka menghabiskan untuk judi online, maka ada yang dikorbankan, yaitu generasi muda. Ya, ini merusak saat ini, merusak kondisi masyarakat saat ini, destruktif dan juga merugikan generasinya. Karena kemajuan digitalisasi ini justru malah membuat masyarakat semakin maju, semakin produktif, dan semakin sehat bagi kemajuan Indonesia di masyarakat. Kita tunggu lompatan-lompatan ya. Terima kasih, Pak Menkomit. Terima kasih kita serius dan berharap dukungan dari semua pihak terhadap pemberantasan judi online yang sudah sangat merasakan masyarakat. Guru mencuri laptop, keluarga bercerai karena suabinya beronan judi online, juga saya himbau. Teribat hutang, belit hutang, dan juga saya menghimbau kepada kaum perempuan di Indonesia yang punya pacar dan suka menjudi online, putusin aja. Supaya jangan bergaul dengan lelaki yang hobinya judi online. Terima kasih. Pak Menko Minho, Budi Aris, PLD. Mudah-mudahan ada lompatan-lompatan yang kita tunggu nanti. Apa yang kemudian akan dilakukan, tentu ini menunggu karena sungguhnya Indonesia bisa dikatakan darurat digital. Ya, darurat judi online. Judi online yang harus kemudian diberikan treatment atau perlakuan dari... Baddie.